Masa kita ngaku cinta cuma 10 kali? Jangan mengaku cinta jika diri kita solawat kurang dari 300 kali satu hari kepada Nabi Muhammad s.a.w. Manfaat solawat Di yaumil qiyamah, ketika kita di Padang Mahsyar, Allah panggil hambanya yang gak pernah ibadah, pernah solawat, itu juga karena kedengeran Saat ada yang solawat, diikutan solawat, gak sengaja Maka di saat di Padang Mahsyar, wajib hamba Allah tersebut masuk ke dalam neraka Tak kalah dipanggil oleh Allah, ya abdi, wahai hambaku Ya ya Allah Engkau aku masukkan ke dalam neraka Ini hamba teriak Ini hamba teriak sekencang-kencangnya, disuruh setop sama Allah Wahai hambaku Jaga teriakanmu Jangan-jangan terdengar Rasulullah s.a.w. Ini hamba, ini hamba umatnya Nabi ni Ini hamba umatnya Nabi Sampai dikatakan, wahai hambaku Jangan keras Jaga teriakanmu, jangan sampai terdengar Rasulullah s.a.w. Maksudnya apa? Maka dari itu Aku bebaskan engkau dari segala siksaan api neraka Maka aku masukkan engkau ke dalam syurga Karena rahmat dariku, kata Allah Teriaknya lebih kencang lagi nih orang Karena kegembiraan Ini hamba dengan kegembiraannya Dikatakan lagi Diam, kata Allah Jangan kau teriak Jangan ganggu Rasulullah s.a.w. Rasulullah dengar Wahai Rabbi Bukankah dia umatku? Maka serahkan kepada aku, katanya Ya Muhammad Aku akan menyerahkan kepadamu Jangan khawatir Ini orang Ayibnya sudah aku tutup Dosanya aku ampuni Jangan bersedih, wahai Muhammad Aku berikan engkau kebahagiaan untuk umatmu Jangan sedih ya Muhammad Allah gak mau bikin sedih Kenapa? Umatnya diselamatin Berkah Nabi Muhammad S.A.W.